Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Mary Hanayani Di mata kuliah bahasa Indonesia Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pola pengembangan paragraf Sebelum kita membahas mengenai pola pengembangan paragraf Kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa itu paragraf? Paragraf adalah Sekumpulan kalimat dalam suatu karangan Dengan minimal satu ide Pokok di dalamnya Pengertian atau alenia berlaku pada bahasa tulis Sedangkan pada bahasa lisan digunakan istilah paraton Menurut Ron Ennule pada tahun 1996 Paragraf merupakan Suatu kesatuan bentuk pemakaian bahasa Yang mengungkapkan pikiran atau topik Dan berada di bawah tataran wacana Paragraf memiliki potensi yang terdiri beberapa kalimat Paragraf hanya terdiri atas satu kalimat Tidak mengalami pengembangan Setiap paragraf berisi kesatuan topik Kesatuan pikiran atau ide Dengan demikian Setiap paragraf memiliki potensi adanya satu kalimat topik Atau kalimat utama Dan kalimat-kalimat penjelas Ramblan pada tahun 1993 Pikiran atau ide pokok Merupakan pengendalian suatu paragraf Sedangkan menurut Arifin N.S. Amran Tasai Pada tahun 2006 Pengertian paragraf yaitu Seperangkat kalimat yang membahas suatu gagasan atau topik utama Dan selanjutnya yaitu Fungsi paragraf Menurut Rahardi pada tahun 2011 Fungsi paragraf dibedakan menjadi empat Yang pertama Sebagai sarana dalam mengungkapkan sebuah ide atau gagasan Yang kedua Sebuah paragraf dapat memudahkan pembaca Dalam memahami jalan pikir seorang penulis Yang ketiga Paragraf dapat memudahkan penulis dalam mengembangkan pikiran atau gagasannya Dan yang terakhir Paragraf digunakan sebagai Beranti untuk mengembangkan gagasan-gagasan secara keseluruhan Dalam konteks tulisan jurnalistik Itu fungsi dari paragraf Selanjutnya Syarat pembentukan paragraf yang baik Syarat pembentukan paragraf yang baik ada tiga Yang pertama Kesatuan Kesatuan dalam paragraf memiliki arti bahwa Paragraf dalam suatu karangan terdiri dari beberapa kalimat Yang membentuk satu kesatuan pikiran Menurut Akkadiyah pada tahun 2012 Yang kedua Kepaduan Kepaduan paragraf bukan adalah kumpulan kalimat yang dapat berdiri sendiri Paragraf harus dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan yang disebut dengan kepaduan Kepaduan merupakan Kekompakan hubungan antar kalimat satu dengan kalimat lain Menurut Akkadiyah pada tahun 2012 Dan syarat yang ketiga yaitu kelengkapan Kelengkapan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik Kelengkapan dalam paragraf berisi penjelasan berupa rincian Keterangan dan lain sebagainya Menurut Kuntarto pada tahun 2009 Itu tadi syarat paragraf yang Syarat pembentukan paragraf yang baik Sekarang kita masuk pada pola pengembangan paragraf Pola pengembangan paragraf merupakan Pemberian keterangan tambahan dalam bentuk kalimat penjelas Atau kalimat pengembang terhadap kalimat utama Yang terdapat pada kalimat pokok Menurut Cher pada tahun 2011 Dan ada beberapa terdapat pola pengembangan paragraf Yang pertama Pengembangan paragraf dengan contoh Pengembangan paragraf dengan contoh Dapat dilakukan apabila kalimat topiknya berisi pernyataan yang sifatnya umum Itu yang dimaksud dengan pola pengembangan paragraf dengan contoh Menurut Cher pada tahun 2011 Selanjutnya Pola pengembangan paragraf dengan definisi Untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu Penulis dapat mengemungkakan gagasan yang berupa definisi formal Definisi dengan contoh dan keterangan lainnya yang bersifat menjalankan arti dari suatu kata Itu menurut Suri Itno pada tahun 2012 Selanjutnya pola pengembangan paragraf dengan kronologi Pengembangan paragraf dengan kronologi disebut juga dengan pengembangan paragraf dengan proses Pengembangan paragraf dengan kronologi adalah Pengembangan paragraf yang didasarkan pada urutan ruang dan waktu Menurut Su Itno pada tahun 2012 Dan selanjutnya pola pengembangan ruang Pola pengembangan ruang adalah pengembangan paragraf dengan menitik beratkan pada pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati Pola pengembangan selanjutnya itu pola pengembangan logis Pola pengembangan logis merupakan pola pengembangan paragraf yang didasarkan kepada dialektikanya berpikir Kologisan itu meliputi materi dan cara penyampaiannya Dari sisi materi, apa yang hendak disampaikan harus dapat diterima dan diterima oleh akal sehat Itu yang disebut dengan pola pengembangan logis Selanjutnya pola pengembangan perbandingan Pola pengembangan perbandingan atau biasa disebut dengan pengontrasan merupakan cara Cara untuk mengembangkan paragraf Cara untuk mengembangkan paragraf dengan cara membandingkan atau mempertentangkan suatu hal Menurut Su Yip Noh pada tahun 2012 Selanjutnya pola pengembangan ilustrasi Pola pengembangan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris Untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus Tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dapat dipahami oleh pembaca Itu menurut Suladi pada tahun 2015 Selanjutnya pola pengembangan klasifikasi Pola pengembangan klasifikasi merupakan Suatu dari beberapa jenis paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengekspresi Dengan mengelompokkan ke beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu Teknik klasifikasi digunakan dengan cara penulis mengemukakan suatu pokok masalah yang majemuk Selanjutnya pola pengembangan definisi Pola pengembangan definisi Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep Dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai suatu hal Menurut Suladi pada tahun 2015 Selanjutnya yaitu pola pengembangan analogi Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus Menurut Suladi pada tahun 2015 Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang Dikenal dengan sesuatu yang dikenal dengan baik Selanjutnya pola pengembangan sebab akibat atau teknik akibat sebab Pertama pola pengembangan akibat sebab Pola pengembangan paragraf akibat sebab merupakan Pola pengembangan yang menempatkan unsur akibat sebagai kalimat utama Dan unsur sebab sebagai kalimat penjelas yang menguraikan rencian pengembangannya Dan sebaliknya Pola sebab akibat adalah Paragraf yang menempatkan unsur sebab sebagai kalimat utama Dan unsur kalimat akibat dijadikan sebagai kalimat penjelas yang menguraikan rencian pengembangannya Itulah beberapa pola pengembangan mengenai pola pengembangan paragraf Semoga materi ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Sekian materi yang bisa saya sampaikan Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh